selamat menikmati sangat bahagia pada sore hari ini dan tanpa duga-duga ya saya kedatangan Taman Lama sebetulnya boleh dikatakan sahabat lama saya semenjak sekitar 6 tahun yang lalu ya kira-kira ya tahun 2017 sekitar 2017 ya udah hampir 5 tahun lebih hampir 6 tahun kira-kira ya 6 tahun lebih ya kenapa ya pada waktu itu sempat ada masalah hukum juga ya itu tentang undang-undang ITE lah selesai kira-kira begitu ya nah selesai berikut menjalani masa hukuman dan sudah selesai sebelumnya tanpa duga-duga beliau namanya Bapak Jasri Hadi berkunjung ke kantor saya jadi mengobrol-ngobrol katanya tahu ada masalah apa yang ingin dikeluhkan atau diadukan gitu atau diskusikan sama saya kira-kira begitulah jadi kita sama-sama kita simak apa yang kira-kira Pak Jasri Hadi ingin konsultasikan dan obrolin kira-kira begitu obrolin dengan kami silahkan Pak Jasri Hadi ada masalah apa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore buat para pemirsa dimanapun yang berada hari ini sore ini saya berkunjung ke kantor Pak Juju untuk berdiskusi ataupun mempertanyakan hal-hal yang sifatnya perkara hukum jadi disini saya kan sebelumnya ya saya perkenalkan diri nama saya Jasri Hadi saya dari Riau sudah satu bulan saya disini ya Jakarta di Jakarta artinya disini saya mencari keadilan jadi disini kebetulan ya ada sahabat kita Pak Juju disini saya akan berbincang-bincang perkara tentang peraturan KPU yang mana di situ yang tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Nah jadi saya dulu pernah terkena kasus tahun 2017 yaitu kasusnya itu kasus Saracen Nah pada masa itu momennya pas Pilkada dan Pilpres ya itu kita tidak bisa dipungkiri dulu kita akan terpecah menjadi dua yang mana itu pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo yang dikenal cebongkampret seperti itu ya Pak ya nah jadi memang kita akui juga dulu pada waktu itu saya di barisan Pak Prabowo pada waktu itu ya nah jadi di saat sekarang ini tahun 2024 kita akan menghadapi pemilihan legislatif ya Pilpres juga ya kan Pilpres legislatif 2024 2024 nah saya dari INHU Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau mendaptarkan diri sebagai anggota DPR di INHU tingkat 2 ya melalui salah satu partai yang ikut peserta pemilu ya partai baru atau partai orang? partai baru Pak nah namun di saat pendaftaran saya terganjal dengan adanya peraturan KPU pasal 11 huruf G yang mana isinya itu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih nah memang waktu kasus Saraceng itu saya diancam itu 5 tahun Pak nah namun di peraturan KPU itu ada pengecualiannya Pak nah kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian katanya ya Pak ya dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa nah kemudian itu telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang nah jadi begini Pak saya kan mendaftarkan diri sebagai ya bacaleg ya bacaleg DPRD tingkat 2 tingkat 2 dengan adanya saya sebagai mantan narapidana kasus saracen pada masa itu ancaman saya kan 5 tahun 5 tahun tuh nah saya tidak diperbolehkan mendaftar ya dianggapnya saya belum lolos lah sama KPU Kabupaten tidak memenuhi finans ya tidak memenuhi persyaratan nah jadi kalau lah seandainya kita ambil di pidana politik namun saya harus membuktikannya seperti apa seperti itu kan nah sementara saya sudah melakukan gugatan ke bawah selu karena dianggapnya waktu di KPU itu TMS tidak memenuhi syarat waktu verifikasi akhir calon DPRD Kabupaten Dragiri Ulu nah saya lakukan upaya gugatan ke bawah selu bahwasannya saya termasuk tindak pidana politik karena kasus yang saya alami itu momen ya kental dengan nuansa politik nah seperti itu nah pandangan Bapak kalau pasal 11 yang PKPU nomor 10 tahun 2023 huruf G itu kan ada itu Pak nah yang tadi itu ada pengecualian apakah saya harus menunggu masa jeda 5 tahun ataukah tidak nah kalau lah seandainya dia termasuk tindak pidana politik artinya kan di apa itu ada kecuali tidak harus menunggu masa jeda ya kan tapi saya dianggapnya tidak bisa membuktikan tindak pidana politiknya begitu Pak mohon penjelasan ya mungkin kalau saya orang masyarakat biasa tentunya enggak paham hukum ya Pak ya makanya oleh sebab itu saya datang tempat Pak Juju pengen tahu lah pengertian ataupun penjabaran yang huruf G ini begitu Pak silahkan Pak terima kasih saya sebut sekarang sebagai kawan saya ya Pak Jasri Hadia sudah lama juga gak ketemu kita ya 3 tahun lebih mungkin malah seperti itu dan ternyata ini setelah ketemu ada ada sedikit masalah dari pribadi sebagai katanya bakal caleg bakal calon legislatif begitu di daerah Kabupaten Riosana seperti itu dan tadi diceritakan oleh beliau bahwa ternyata formulir pendaftaran beliau sebagai bakal calon legislatif di Kabupaten ya bahwa kota itu ditolak alasnya seperti diungkapkan bahwa karena beliau adalah salah satu atau salah seorang mantan terpidana ya waktu itu memang betul ancamannya memang di atas 5 tahun kan waktu itu seperti itu cuma persoalannya yang terjadi adalah kalau kita pengajuk pada keputusan apa KPU ya nomor 87 itu ya itu MK oh maaf keputusan MK maaf keputusan MK nomor 87 tahun 2022 belum lama ini sebetulnya sebetulnya hal itu menurut saya clear ya bahwa sebetulnya kalau kalau MK itu sudah menyatakan salah satu diktimnya saya bacakan adalah misalnya yang berkait dengan pasal 241 sebetulnya ya undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu ya 2021 itu salah satu diktimnya ayat satunya ya huruf G kan yang tadi Pak ya Pak Pak Jay tadi mengatakan sebetulnya di sini dikatakan salah satunya yang sudah menerima fonis tokok potusan hakim pada saat itu memperoleh kekuatan hukum tetap artinya sudah selesai sudah selesai sudah selesai sudah selesai dimana ancamannya memang 5 tahun iya walaupun dijalankannya sekitar 2 tahun ya kira-kira begitu ya iya sekitar 2 tahun jadi bisa kita katakan memang iya ya Pak Jay tadi sudah melakukan hukuman iya secara hukum positif saya diponis itu 2 tahun eh 2 tahun 2 tahun tuh diponis 2 tahun kalau gak salah menjalankannya 1,5 tahun ya 1 tahun lebih lah 1 tahun lebih lah ya ada potongan-potongan itu seperti itu jadi pengertiannya sebetulnya tidak secara gamblang secara jelas dikatakan bahwa walaupun disini singgung adalah menyangkut masalah politis kan iya kalau terkait masalah politis cuma dalam praktek hukumnya masalah politis ini seperti apa karena kasus pada waktu pahaman itu 4 tahun yang lalu itu 3-4 tahun yang lalu itu kalau menyangkut masalah undang-undang ITE kan tidak secara tomata itu adalah persoalan politis seburunya nah kita kita boleh dikatakan masih sumir ya tentang pengertian atau definisi yang terkait dengan dengan kasus hukum terkait dengan masalah kasus politik ya kan gitu seperti itu karena apa karena menurut menurut kami bahwa sebetulnya untuk prosedur atau proses pemilu mekanisme sistem penerimaan pencalekan legislatif baik itu DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun tingkat pusat itu faktanya kita ketahui Pak Jasri Hadi itu banyak bacalek-bacalek yang mengajukan diri kepada beberapa partai politik setahu saya setahu saya mereka juga banyak mantan narapidana jadi kita tahu persis ancaman juga di atas 5 tahun tapi beberapa partai itu tidak mempersoalkan seperti kasus Pak Jasri Hadi nanti mereka tetap berproses juga sampai saat ini saat ini kan kalau tidak salah minggu ini kan sudah katakanlah finalisasi ya untuk tanggal 3 November ya itu pengumuman DCT pengumuman DCT finalisasi untuk DCT kan paling tidak ada sekitar 2 minggu depan kita baru menentukan data calonnya yang yang tetap sepelan dapat masukkan dari masyarakat tentang bakalek-bakalek itu seperti itu sehingga sampai dengan detik minggu-minggu kemarin itu penutuan terakhir penyerahan kepada KPU artinya mantan narapidana banyak juga yang lolos ya Pak ya kesimpulnya itu banyak beberapa tanpa saya sebutkan satu persatulah ya nah itu tidak ada persoalan seperti Pak Jasri seperti itu dan ancaman juga dalam tahun semua nah Pak Jasri Hadi ini kan kasusnya bukan pidana umum misalnya mencuri motor misalnya masuk ke rumah orang tanpa izin misalnya gitu apa cuma mencuri mobil misalnya gitu atau sifat-sifat manipulasinya secara pidana umum itu jelas-jelas menyakut pidana politis dan sudah selesai menjalankan menjalankan hukumannya ya nah itu tadi menurut saya Pak Jasri Hadi jadi ini tidak tidak absolut tidak jelas apalagi kalau misalnya harus ada keterangan dari pihak kejaksaan ya disini ada sesuatu ketentuan ketentuan tentang peseratan untuk pengajukan itu sementara kan juga tidak jelas ya ya ada pengalaman gak tentang itu Pak Jasri ya tentang peseratan jaksa segala macam sepertinya ya kan yang dia kan ada dua mantana Rafi karena dia yang pertama itu harus menunggu masa jeda 5 tahun ya yang pertama yang kedua apabila dia termasuk tindak pidana politik itu tidak harus menunggu masa jeda 5 tahun itu nah kemudian waktu saya mendaftar di KPU itu mereka langsung memponi saya iya padahal KPU sebagai penyelenggara seharusnya menerima dulu datanya tidak harus memponi saya artinya tidak harus ada jeda 5 tahun seperti Pak Jasri Hadi itu walaupun beliau katakanlah baru 3 tahun sekian itu ya karena tadi pidananya bukan beberapa pidana yang namun yang jadi masalahnya Pak yang jadi masalahnya awalnya itu KPU sana langsung menjastis saya oh kamu tidak bisa nyalon karena belum 5 tahun katanya seperti itu nah okelah karena saya akan melakukan gugatan ke bawah selu nah jadi sampai di bawah selu KPU mengatakan sudah ya sudah lakukan gugatan bahas selu sudah ya sudah nah jadi saya ke bawah selu nah minta surat dari kejaksaan sementara surat dari kejaksaan saya sudah minta kejaksaan itu mereka tidak ada mengeluarkan surat malah di alihkan ke pengadilan negeri bahwasannya sekarang sudah satu pintu katanya seperti itu nah namun KPU tetap meminta itu nah gimana caranya kemudian saya minta sama ketua DPC yang ada di Indra Giri buat surat secara resmi mintalah surat dari kejaksaan ternyata dalam proses itu itu kita kan udah masuk surat dibales dari kejaksaan itu pun juga saya minta ke tanggal berapa itu tanggal 21 terakhirnya 21 Oktober ya Agustus Agustus waktu itu nah sidangnya kita kan waktu itu juga bulan Agustus tanggal 7 artinya saat proses pendaftaran saya tidak mempunyai surat dari kejaksaan tetapi ada surat keterangan dari pengadilan kan sama juga kan begitu ya kan nah kemudian pengadilan menyatakan gimana memang ya terkena kasus undang-undang ITE kalau ancamannya tidak disebutkan cuman diponis disitu 10 bulan nah ini kita ada membawa surat dari pengadilannya pak ini surat dari pengadilan bahwasannya saya pernah di penjara 10 bulan waktu itu kasus undang-undang ITE ilegal akses jadi ada surat keterangan dari pengadilan ini secara normatif secara saham nah waktu pendaftaran itu langsung KPU mempunyai saya ancaman kamu ini di atas 5 tahun katanya ini harus menunggu masa jeda lalu saya sampaikan ini disini ada undang-undang tindak pidana politik karena kasus saya dulu berhubungan dengan politik kasus apa katanya kan kasus saracen saya bilang kayak gitu kan mungkin ibu pernah dengar oh iya tapi kan disini undang-undang ITE betul tetapi serangkaian yang terjadi itu adalah kasus politik politik ya nah jadi mereka tidak terima juga harus minta surat kejaksaan nah saya minta surat kejaksaan juga nggak keluar-keluar akhirnya saya gugat di bawah selu nah mereka mengatakan itu juga nah saat verifikasi mereka juga keliru ada keliru saya mengambil tindak pidana politik cuma dimasukkan ke tindak pidana yang harus menunggu masa jeda 5 tahun nah disitu saya minta kebijakan lah dari bawah selu ya dengan membawakan bukti-bukti yang ada kasus ya media-media apa yang udah ini ya kan yang udah viral nah saya berharap kemarin itu bawah selu bisa mengambil kebijakan ataupun keputusan yang berhukum tetap meyakinkan karena pada saat itu pak saya menghadirkan saksi ahli loh pak iya dari apa saksi ahli tata negara dari sumbat sumatera barat nah begitu mengatakan mengatakan dan menyampaikan bahwasanya kasus saya ini memang muatan politik politik memang secara umum dia itu undang-undang IT katanya seperti itu betul kemudian ini kan hukum positif sesuai dengan PKPU nah namun serangkaian yang terjadi yang banyak di media yang Pak Jokowi waktu itu statement Pak Polri apa segala macam dan yang menangkap saya juga Mabes Polri yang membuat laporan Mabes Polri jadi nah itu muatan semua politik dan disampaikan berhubungan dengan politik cuman di apa waktu keputusan bawah selu itu mereka tidak ambil apanya itu tidak dipertimbangkan tidak mengacuk pada pertimbangan saksi itu pertimbangannya karena di perbawas lu nomor 9 itu kan ada juga harus ada pertimbangan dari saksi ahli dari ini segala macam begitu kan nah yang anehnya lagi Pak jadi waktu pertama sidang itu kan KPU kemarin lagi masa transisi Pak tanggal 15 Agustus jadi tanggal 16 itu sudah kosong sudah kosong diambil alih mungkin ya provinsi ya yang menanganin nah tanggal 6 seharusnya ada pelantikan Bawas lu belum ada melantik nih tanggal 16 ternyata dilantik tanggal 18 itu yang kemarin yang dilaporkan DKPP yang dari Sumatera Utara nah kebawasannya ada kekosongan berarti ya ya ada kekosongan jadi ada pelanggaran etik nah kasus apa eh apa ini gugatan saya ini diputuskan tanggal 23 Pak nah ini ada surat keputusan dari gimana ya oh ada di tas nah putusan dari Bawas lu itu tanggal 23 kalau nggak salah itu nah jadi dari tanggal 18 mereka kan dilantik nah waktu ngambil keputusan itu seolah-olah eh diambil keputusan saya berlaku mundur gini berlaku surut eh mereka secara apa cepet-cepet gitu loh oh nah cepet kali gitu apanya nah jadi begitu apa saya ditolak gugatan saya itu tidak diterima kemudian dimintanya kalau keberatan disuruhnya gugat ke Bawas lu RI cuma dikasih waktu satu hari apakah mungkin Pak nggak mungkin nggak mungkin kalau di luar daerah di Papua sana bagaimana mau ke Jakarta ke Bawas lu RI kan begitu Pak oh iya jadi begitu apa Pak eh saya coba lakukan kepada pengacara di sana penasehat hukum melakukan permohonan ajukan koreksi banding melalui Bawas lu RI supaya Bawas lu RI yang menyampaikan mengoreksi lah yang mengoreksi nah itu sesuai dengan per Bawas lu nomor 9 tahun 2022 nah tetapi ditolak disuruhnya harus datang ke RI nah begitu Pak saya juga gimana ya waktu itu saya agak ya don juga karena ditolak itu kan namun karena ada dorongan dari masyarakat walaupun saya mantan nara pidana masyarakat di sana nggak masalah nah tos sudah selesai itu Pak ya justru mendorong saya ke Jakarta udahlah urus lah mudah-mudahan ada titik terangnya bisa mencalonkan diri sebagai anggota Dewan nah itu akhirnya saya ngambil kesimpulan apa keputusan tanggal 9 September kemarin itu saya datang ke Jakarta nah itu mengajukan uji koreksi banding ke Bawas lu RI namun setelah itu sampai 2 minggu Pak baru apa selesai putus ya nyatanya Bawas lu RI ngikut kan keputusan dari Bawas lu kabupaten dan ditolak juga dan cara pandangnya juga sama kayak ini dari KPU juga jadi kok kayaknya mereka kompak gitu kan nah kira-kira pandangan Bapak lah tentang hal ini apakah mereka termasuk melanggar kode etik kayak dengan menafsirkan langsung tadi terus itu saya dikasih waktu dalam 1 hari untuk ngugat ke Bawas lu RI secara logika kita kok kayaknya diskrim apa diskriminatif diskriminatif ya Pak ya nah seperti itu Pak gimana menurut jadi memang kalau menurut cerita Pak jasadi tadi bahwa ada kontradiksi ya di sini dalam 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 hal keputusan KPU gitu kan tahun 2022 ya dengan KPU nya tahun 2023 2003 2003 dengan undang-undang undang-undang peraturan KPU nomor 10 jelasnya begitu ya tahun 2023 dengan undang-undang pemilu tahun 2017 itu ya kenapa karena kita melihat bahwa sebetulnya tadi istilah narapidana atau mantan narapidana tadi kan jelas kalau saudara jasri adi ini kan dikaitkan tadi keputusan diktumnya pertimbangannya lah keputusan politis ya kan apa terkait dengan undang-undang ITE itu seperti itu dikaitkan seperti itu nah ini saya melihat ada Kota Rizio dan lainnya oleh sebab itu dan apalagi dengan waktu yang sedemikian rupa sempit ya kemudian beliau melakukan banding ataupun permohonan ya permohonan kepada KPU Pusat dengan Jakarta itu sangat mepet sekali Bawaslu Pusat itu sangat mepet sekali waktunya oleh sebab itu memang memang tidak tidak ada lain atau ada upaya hukum lain yang mungkin bisa ditempu adalah kepada komisi disiplin itu DKPP DKPP Dewan Pelanggar Dewan Kode Etik Dewan Kode Etik itu mungkin ada salah satu upaya untuk melaporkan mengajukan kasus ini kepada DKPP bisa di tingkat pusat ya upaya nya karena apa yang dilakukan oleh KPU baik di daerah abupaten kota maupun di tingkat pusat ini itu dirasakan sangat tidak adil ya ada dirasakan tidak adil oleh Pak Jerusi Adi oleh sebab itu mungkin ada salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui DKPP misalnya seperti itu atau mungkin dengan penimbang atau uji materi atau uji materi kalau yang lebih luas lagi uji materi terhadap peraturan KPU itu dan atau undang-undang sekaligus misalnya terhadap kepada MK kalau undang-undang seperti itu walaupun mungkin secara teknis agak makan waktu dan teknis juga gitu ya makan waktu dan teknis yang lebih lebih dalam lagi tentang masalah materi hukumnya kerekat seperti itu Pak atau memang kalau dirasa ada menimbulkan suatu kerugian secara material maupun imaterial secara berwadi tapi ya kita bisa ajukan kegugatan kepada pengadilan negeri misalnya seperti itu terhadap kasus Pak Jasadi ini karena ada kerugian secara material maupun imaterial mungkin ya misalnya seperti itu tapi anyway sedapat mungkin paling tidak yang dalam waktu dekat ini bisa ke DKPP tadi Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu itu jadi dicoba untuk diajukan atau dicari pengadilan yang lebih dirasakan adil buat kita begitu kira-kira iya Pak karena begini Pak menurut saya kurang adil kenapa karena ada itu salah satu calon juga masuk ke DCE sementara dia mantan narapidana kasusnya juga kurang lebih sama tapi lolos gitu kenapa saya tidak lolos nah oleh sebab tadi di awal saya singgung tanpa mau tanpa saya sebutkan nama-nama si Bacalek atau caleg itu tersebut ya yang berkasus narapidana dengan ancaman yang diatas 5 tahun itu tapi mereka tidak ada masalah mereka lolos-lolos saja sampai DCS dan bahkan sekarang mau DCT dan caleg sekarang mau DCT minggu-minggu depan ini udah DCT jadi hal-hal seperti ini bisa diketahui oleh pihak yang berunang terhadap persoalan pemilu ini ini artinya Bawaslu tidak ini ya Pak ya slogannya kan itu bersama rakyat iya 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 itu lah itu kan sekarang kita mau jadi keadilan kemana lagi kalau bukan melalui lembaga-lembaga yang kata-kata secara formal sudah ditentukan dengan undang-undang kita besok kita mau minta pengadilan di jalanan kan gak mungkin iya nah itulah Pak jadi mudah-mudahan ada jalan ya Pak jadi ya iya mudah-mudahan ada jalan ada upaya yang kita upayakan dan ini menjadi pelajaran juga kepada peserta-peserta atau caleg-caleg yang lain juga berarti iya berarti itu bahwa selalu itu sudah ada pelanggaran kode etiknya ya Pak ya membiarkan apa kan kita bisa bisa katakan demikian artinya formalnya gimana formalnya nanti kita bisa sampaikan sebagai salah satu pertimbangan hukum misalnya ya ya terjadi pelanggaran kode etik dan lain-lain di dalam gugatan kita permohonan kita iya kepada di KPP misalnya seperti itu misalnya Pak jasa dimajukan kepada KPP nah tentu dalam hal ini ada sangsi-sangsi yang bisa dilakukan oleh di KPP terhadap KPU maupun membawa suruh seperti itu kira-kira begitu oke nanti Pak jasa tutup iya demikian Pemirsa bicara-bicara saya sama sahabat lama saya yang baru ketemu pada sore hari ini ya mudah-mudahan apa yang di informasikan atau di bicarakan disusukkan dengan kami bisa ada suatu jalan tengah atau titik titik yang cerah lebih cerah untuk Pak jasa untuk melakukan upaya-upaya agar beliau dapat berhasil sebagai salah satu caleg misalnya salah satu partai politik di kota Pekanbaru itu demikian sampai berjumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya makasih Pak sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax